Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada kali ini saya akan melakukan pemasangan lanjaran buncis langsung saja tahap pertama yang harus kita lakukan adalah pemasangan tonggak bambu jarak antara tonggak bambu satu dengan tonggak bambu yang lainnya saya menggunakan 6 lubang tanam atau sekitar 3 langkah orang dewasa lebih baik kita tancaukan dengan kuat agar tidak goyah terdiam angin panjang tonggak bambu yang saya gunakan 2 meter dengan lebar 3 jari orang dewasa atau 4 jari oke kita kerjakan semuanya sampai selesai jika semua tonggak bambu yang kita pasang sudah selesai langkah selanjutnya adalah pemasangan tali tambang di bagian atasnya ya kawan-kawan sebelum pemasangan tali di bagian atas disini saya menggunakan pasak dari kayu yang saya tancaukan di bagian ujung bedengan karena disini saya tidak mempunyai bambu yang lebih untuk tiang penjangga jadi saya berinisiatif untuk membuat pasak dari bagian ujung bedengan untuk membantu agar bambu yang di bagian depan tidak kendor kalau tertarik ke belakang dan hasilnya akan seperti ini ya kawan-kawan dan di bagian ujung bagian atas tengah bambu kita buat kita gergaji sedikit agar benang tidak melurut ke bagian bawah oke kita pasang semuanya sampai selesai untuk pemasangan tali di bagian atas kita lilit dua kali ya kawan-kawan agar hasilnya kuat dan ditarik agak sedikit lebih kuat agar tali tidak kendor kalau nanti tanaman buncis sudah tumbuh ke atas oh iya disini saya menggunakan tali tambang ukuran 2 mili ya kawan-kawan oke kita kerjakan tahap ini sampai selesai dan langkah selanjutnya adalah pemasangan tali di bagian bawah kawan-kawan bisa menggunakan tali rapia benang jahit karung boleh juga disini saya menggunakan benang plastik ya kawan-kawan terserah mau benang apapun boleh pemasangan tali bagian atas dan bagian bawah berguna untuk memudahkan kita untuk pemasangan lanjaran benang oke kita selesaikan tahap ini sampai selesai nah langkah terakhir adalah pemasangan benang jahit karung yang kita lilitkan dari bawah sampai ke atas begitu seterusnya sampai selesai oke untuk pemasangan benang jahit karung tidak ada trik-trik khusus ya kawan-kawan kita hanya perlu menelitkan dari bawah sampai ke atas sampai selesai oke lanjaran seperti ini sangat cocok sekali untuk tanaman yang butuhkan lanjaran seperti ini ya kawan-kawan baik itu buncis selamat bagi kita semua dan kalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya jangan sungkan silahkan tulis di kolom komentar oke jangan lupa subscribe channel saya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati